Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu telah dibuka Sekolah Menengah Tinggi Budi Luhur Untuk anak berumur 14 hingga 18 tahun Dibuka dari jam 7 hingga 10 pagi Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu Pak Kadis teriaktifnya ada apa tohnya? Itu loh katanya bakal ada sekolah baru di kampungnya kita Apa tadi namanya? Lupa aku Udah luhurnya Oh iya iya aku mau nyokolain anak-anakku Tapi masih pada kecil-kecil Belum memenuhi syarat Anakku itu lunya Laki-laki semua Bisa sekolah juga semua Nanti kalau sudah besar Bisa beli rumah sendiri Bisa bekerja sendiri Banyak uang jadinya Eh eh sinio-sinio Tadi kalian tuh denger gak tuh apa yang dibejarin Pak Kadis? Kalian tuh apa gak pengen sekolah kayak yang lainnya? Masa kita harus duduk di rumah? Eh itu ada bun Bentar ya bentar ya Ibu Ibu Apa ton dok dok anak perempuan gak teriak-teriak gila? Ibu tadi denger kan yang diberitain Pak Kadis? Nur juga pengen sekolah bu Biar pinter kayak masnya dan punya banyak temen Alah dok dok Anak perempuan itu kodretnya cuma didapur Kak saya sama ibumu ini loh milihin beras Ah pude mah Nur kan juga pengen sekolah Biar pinter Gak kayak buddha yang cuma bisa milih beras Oh lho titik anakmu itu loh Jumbo bener Mas 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 Pak bilangin Tadi tuh Kamu tunggu Nih 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 Pak bilangin Masa Tadi tuh Pak Kadis milimin Kalau ada sekolah baru Kamu gak mau tahan anak-anaknya pintar Kayak tanggal sebelah bu Siti Iya iya ah Kamu mah kapan nanti tak pikirin ya? Kamu tuh iya iya Burung we Kamu mah harus ya? Iya kapan-kapan Yus aku mah ke dapur Yus Kalah burung we Oke Coki-coki Hari ini kuasa gak ya? Pisang goreng mau gak? Coki-coki Daun-daun Yuk-yuk Senang kan nih kok Ini Rampi Sini Coki-coki Ademui panggilnya kalian Coki-coki Ayo toh Dipanggil bapak tuh tau Dengar gak toh? Jauh-jauh mbak Coki-coki Coki-coki Gimana pak? Pinggir-pinggir Dek kamu ikut Dek Iya mas sebentar Nanti mau belanin jopong Mbak itu Kamu tuh yang mbak mikir Tadi tuh dipanggil bapak Kamu tuh budek kopien Bapak ngopel-ngopel Nanti mau belanin jopong Nanti mau belanin jopong Nih lho bu Adi dibilangin Nyaya opol Dibilangin berkali-kali Bukannya nurut Yaya mbak Malah nyaya Lajan Jangan betul nih mbak Daudah tau Tau yang minum kopi sih lho Bukan nikmat banget Kamu gimana bikin kopi nih Kok rasanya kayak gini Gak enak Salah siapa Suruh beli gula Gak mau Main turun terus Enak tau rasanya Gak enak Sin Gak tak kue Mas Bleh Gak 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 Kemudian Pada hari itu pula Pak Parjono Mengatakan sesuatu Kepada kedua anaknya Ya Allah Nggak kotor Nggak kotor Nggak kotor Nggak kotor Mak 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 Mana yang gitu Di luar Nggak kotor Nggak kotor Nggak kotor Nggak kotor Nggak kotor Nggak kotor Aku bisa nggak sekolah Ngalah kamu itu ngapain Tau Nggak bahas gitu Mungyu kamu itu perempuan Nggak bisa sekolah kok Udah sana panggilan diamu Makan Iya Eh ibu ibu Ayo sini Jangan bersama Apa Kepuk Buk Kemen banget Bu Siti Ngajak rudaan Ada apa Tony Eh Ini Lumpu Kan Anak emeh Sekolah Semua Dua-duanya Dirayakan Pak Ini ngajak rudaan Ini kan tambah Cantik Tau Eh Tadi panggah Pak Isri Bapak kalau di rumah Suka ngeceh gitu nggak Pak Ngeceh tentang apa Ini loh Dari kemarin isri saya ngeceh Terus Bilang anaknya suruh masukin Ke sekolah yang baru Oh iya Sama berarti Istri saya juga Gimana kok kalau ada Pak Kades Gimana kok kalau ada Pak Kades Bilang sekarang kita daftarin Pak Kades Gak pernah kelihatan Pak Kades Nah itu Pak Kades Pak Kades Wah Santai aja dong Pak Loh biar cepat Pak Mereka ada sekolah baru ya Iya ada Kalau saya daftarin keponakan saya gimana Pak Loh tadi perasaan Pak Pardono Ngomongnya anaknya bukan keponakannya Kira-kira kalau kepenekan saya daftar di situ Bisa nggak ya Pak Cuma dari Jun sebelahnya Pak Ya anak saya juga Pak Ya Nanti persyaratannya tinggal kasih ke saya saja Nanti biar saya yang urus Pak Oh iya Nanti saya siapin Pak Ya siap Terima kasih ya Pak Terima kasih sama Terima kasih Pak Saya pulang duluan ya Oh iya Pak terima kasih ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Habis Habis Pak Wah rame ya Iya Pak Kalau situasi Jun seperti ini kalian tetap semangat untuk sekolah Semangat Bagus Bagus Ini saya lihat-lihat ada siswa yang tidak memakai seragat sesuai syarat ya Siapa namanya Dhamar Pak Oh Dhamar Dhamar Dari mana kamu Saya dari dusun sebelah Pak Oh Allah Yaudah Tanpa perlu lama-lama mari kita mulai pelajarannya ya A Aaaa 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 Maa Mak Mak Aku izin keluar kembali Eh Mau kemana Aaaa 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 udah lama hujan ini iya iya agak bayi ini tuh kira-kira kenapa ya mereka berdua udah seminggu kita bisa tuh harus diusut ya sih harus ini nggak boleh kayak gitu bersinnya ini kopi sama karyanya ya habis nilatin apa tau itu lho gue nanya pak parjo sama ini tarif berdua juta semiku-an ya oh ya dimakan aja aku duluan dulu ya Hai temen-temen kalian jelas sama kalian dulu ini temenku kok kita dengerin dulu ya penjelasannya Hai hai temen-temen jadi disini aku nggak ada niat buruk apapun disini aku mau ngasih kalian ilmu dari sekolah yang aku dapat aku pengen perempuan lainnya bisa ngerasain sekolah kayak anak laki-laki lainnya dan yang perlu kalian tahu aku adalah rambu